Halo guys, welcome to my channel Ini adalah video original pertama saya Jadi saya merasa perlu untuk memperkenalkan diri Saya adalah Papa Jore Anak saya namanya Jore Dan seperti yang anda lihat Saya adalah seorang petagang di daerah Nepal Di video kali ini saya ingin berbagi tips Untuk mengatasi cadel Atau kondisi seseorang yang kesulitan Untuk menghafalkan atau mengucapkan R Kenapa ini piting? Karena kita tidak tahu Apa yang akan dihadapi oleh Orang-orang atau anak Yang mengalami gangguan Dalam berbicara Atau cadel tersebut Kita tidak tahu yang akan dihadapi dalam pergawalannya Dalam kehidupan sosialnya Kita sama-sama tahu bahwa Tindakan-tindakan bullying Yang tidak dapat kita menggalkan Tidak dapat kita kontrol Itu masih sering terjadi Di lingkungan kita Terutama lingkungan anak-anak kita Jadi ini sangat penting Untuk kita sama-sama ketahui Nah video atau tips Kali ini Belum diketahui oleh banyak orang Dan pada saat pengalaman saya Ini sudah saya praktekkan Tips kali ini sangat efektif Bahkan anak saya Yang usianya masih 2 tahun Sudah bisa untuk mengucapkan R Pengen tahu bagaimana caranya Kita simak videonya ya Sebelum kita masuk ke dalam tips Yang saya tawarkan Kita belum mengetahui penyebab-penyebab Dari cadel tersebut Dari penonton-penyebab yang saya Kumpulkan Saya menemukan Penyebab Dari masalah cadel Yang sering terjadi Nah yang terakhir adalah Untuk lidah Yang tidak normal Untuk lidah itu Lebih panjang dari ukuran normal Atau lebih pendek dari ukuran yang normal Setelah itu Karena Yang ompok Pelayan ini banyak terjadi pada Anak-anak Kualita Sampai Prasual dasar Nah Untuk tips kali ini Bahkan Efektif Dan Berhasil Pada Salah satu pelayanan Yang kita temukan Contohnya Ada seorang anak Yang Berusia Hampir 5 tahun Sampai saya bertemu Adik ini Masih belum bisa untuk mengucapkan R Atau masih cadel Nah Setelah saya beritahu tips ini Akhirnya Dia Menemukan Pola Untuk penyebutan huruf R tersebut Dan Sekarang Saat video dibuat Dia setelah Lancar Untuk Mengucapkan huruf R Dan kata-kata yang mengandung huruf R Kenapa saya bilang Ini adalah tips yang baru Dan tentu saja yang sangat efektif Karena Tips yang akan saya sampaikan ini Belum pernah ada yang membahas Tips-tips yang saya temukan di Youtube adalah Dengan Melakukan kumbu-kumur Selain itu Dengan memakan permen karet Tips tadi Menurut saya lebih kepada Terapi Karena Kondisi cadel Mungkin dianggap Kondisi lidah Seorang yang kaku Sehingga tips tersebut Memberikan efek terapi Kepada lidah Sehingga lidah bisa menjadi lebih mentuh Tetapi pada tips yang Saya sampaikan kali ini Lebih kepada Praktek Bahkan Anda bisa langsung praktekkan Kepada diri Anda Kalau mungkin Anda mengalaminya Atau kepada anak Anda Yang masih belum bisa Untuk mengucapkan Kata-kata yang mengandung huruf R Terus saya sampaikan tips ini Perlu kita pahami Cara untuk penyebutan huruf R itu adalah Bahwa lidah Lidah kita akan bersentuhan dengan dinding atas Dari mulut kita Dan melakukan pantulan Kalau kita telah memahami Proses dalam penyebutan huruf R tadi Kita masuk ke dalam caranya Kita simpan Caranya sangat mudah Anda hanya perlu mencari Kata-kata yang mengandung Huruf R Tetapi huruf R tersebut Menyatu Dengan Huruf T Kenapa seperti ini? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya Proses penyebutan huruf R itu adalah Dimana lidah kita Menyentuh dinding atas dari mulut Dan melakukan pantulan Jadi saat Anda Menggunakan Kata-kata Yang mengandung Kombinasi antara Huruf T dengan R Maka Akan mempermudah Untuk penyebutan R tersebut Karena posisi lidah Anda Sudah berada di dinding atas T T Sudah berada di dinding atas Jadi saat dikombinasi dengan TR Ter Ter Proses untuk penyebutannya akan semakin mudah Banyak sekali Anda tidak perlu bingung Banyak sekali kata-kata Yang mengandung kombinasi huruf T dengan R Tapi saya menyarankan Untuk menggunakan kata putra Atau putri Terutama untuk Kasus Mengajari anak Setelah Anda merasakan Lafal R Dari kata-kata tersebut Anda boleh mengulang-ulang Pengucapannya Mengulang-ulang pengucapannya Sehingga Lidah Anda Lidah anak Anda Akan semakin terbiasa Untuk Pelafalan Huruf R Diulang Sesering mungkin Dan Sarankan Untuk Bertegas Pelafalan huruf R tersebut Contohnya Putra 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 Diulang terus Diulang terus Jika Anda telah merasakan Pola penyebutan dari huruf R tersebut Anda boleh Mengulang terus Mengulang terus Menyuruh untuk menyebutkannya kembali Menyebutkannya kembali Sehingga lidah si anak Semakin terbiasa Semakin terbiasa Dan pada akhirnya Dia akan berhasil Dan bisa untuk menyebutkan Kata-kata yang mengandung huruf R Baiklah demikian tips kali ini Mohon maaf jika ada kekurangan Dalam video Atau suara yang Ditampilkan dari video ini Karena kami masih menggunakan Alat yang seadanya Jika Anda suka dengan video ini Atau merasakan manfaat dari video ini Mohon dukung kami Dengan Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa Like, comment, and share Sebanyak-banyaknya Kepada Tekan atau darah Mungkin yang membutuhkannya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih